Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah bersama jajarannya mengunjungi Ketua DPRD Sulsel Andi Inna Kartikasari di kantor DPRD Sulsel Jumat 16 Juni. Hasbullah mengatakan kunjungan itu tidak terlepas dari permintaan dukungan anggaran Pilgub. Anggaran 408 miliar rupiah untuk Pilgub 2024 itu saat ini masih dalam tahap review pihak Inspektorat Sulsel. Sudah diterima sama teman-teman pimpinan DPRD, Ibu Ketua, sama Pak Wakil tadi, Alhamdulillah. Jadi pertemuannya pada prinsipnya memperkenalkan diri teman-teman KPU baru. Selanjutnya memohon dukungan anggaran terkait dengan pemilihan serentak 2024. Karena hak budgeting pemimpinan DPRD Provinsi terkait dengan anggaran terakhir. Sebentar itu Ketua DPRD Sulsel Andi Inna Kartikasari menyampaikan, anggaran Pilgub yang telah ditetapkan akan menjadi pengawalan DPRD. Yang pasti anggarannya mereka itu tentu itu sudah ditetapkan dan tentu inilah yang menjadi pengawalan kami di sini. Karena pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti ini adalah pesta demokrasi di mana tentu membutuhkan dukungan anggaran yang bisa membuat pelaksananya ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan tersebut, legislator Golkar Sulsel ini menyebut komisioner KPU Sulsel berharap ada bangunan kantor yang bisa dimiliki secara penuh. Karena kantor saat ini milik Pemprov Sulsel dengan pinjam pakai. Hai Ruddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.